Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, tapi pun salam sehat Hari ini 26 Mei 2020 Saya akan menyampaikan informasi terkini Tentang pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung Orang dalam pengantauan saat ini di Provinsi Lampung Berjumlah 3.153 orang Dimana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari Berjumlah 3.078 Yang masih dalam pemantauan berjumlah 68 orang Yang ODP meninggal ada 7 orang Untuk pasien dalam pengawasan saat ini Provinsi Lampung Berjumlah 100 orang Dimana yang masih ada di ruang isolasi ada 12 orang Dan BDP yang dinyatakan negatif ada 68 orang Dan ada yang meninggal dalam status BDP sebanyak 20 orang Hari ini kami akan merilis nanti 2 orang BDP yang meninggal Selanjutnya kasus konfirmasi positif COVID-19 Sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 Provinsi Lampung mempunyai angka 116 yang terkonfirmasi COVID-19 Dimana yang masih berada di ruang isolasi ada 64 orang Yang meninggal dengan konfirmasi positif ada 8 orang Dan Alhamdulillah yang sembuh saat ini bertambah menjadi 44 orang Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi pasien yang sembuh Pasien kami yang sembuh adalah pasien nomor 48 Seorang laki-laki 59 tahun dari Bandar Lampung Selanjutnya pasien kami nomor 54 Laki-laki juga 16 tahun alamatnya di Lampung Tengah Dan yang ketiga pasien kami nomor 84 Usia 17 tahun laki-laki alamat dari Wai Kanan Dan yang terakhir nomor 4 pasien kami nomor 69 40 tahun perempuan alamat Bandar Lampung Ada kasus BDP yang meninggal Yang pertama adalah usianya 34 tahun laki-laki alamat dari Lampung Timur Dan ada kormobil daripada pasien PDP ini Yang bersangkutan menderita TB paru Pasien kami nomor 2 yang meninggal PDP Itu adalah laki-laki 55 tahun Alamat juga di Bandar Lampung Dan ada kormobil Yaitu pasien ini mempunyai riwayat penyakit diabetes melitus Hipertensi dan jantung koroner sejak tahun 2016 Dan meninggal pada tanggal 24 Mei 2020 Pukul 23.30 Dan dilakukan pengulasaran jenazah dengan cara COVID-19 Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi Tentang bagaimana analisis COVID-19 di Provinsi Lampung Tren kasus kormulatif daripada COVID-19 Di Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 Cenderung meningkat Atau bentuk kurva masih menanjak Yang mengindikasikan masih ada kasus baru Angka reproduksi efektif yang kita kenal dengan RT Lampung dengan menggunakan aplikasi EPS Team Angka kita masih berada lebih daripada 1 Dan data ini juga tidak jauh berbeda Dengan hasil yang dipublikasikan oleh Menteri Bapak Nas Tanggal 21 Maret 2020 Dimana tren angka reproduktif efektif Yang kita kenal dengan RT Di semua wilayah Provinsi Masih berada di atas 1 Kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah Yang telah menunjukkan RT-nya di bawah 1 Oleh karena mendasarkan itu Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan Dengan melihat angka reproduksi efektif kita Yang lebih dari 1 Dimana intervensi-intervensi yang harus kita lakukan Yang pertama adalah kita harus menurunkan Durasi atau kemampuan penularan Dengan cara early diagnosis Kita lakukan test rapid Dan juga kita lakukan tracing Dan early intervention Yaitu dengan kita melakukan isolasi mandiri dan treatment Ini terhadap ODP-ODP yang kita temui di Provinsi Selangor Intervensi kedua Yang kita lakukan adalah Kita harus turunkan efektifiti Atau kemampuan penularan Dengan cara kita menjaga imunitas kita Yaitu dengan berberlaku hidup bersih dan sehat Dan juga kita untuk APD Oleh masyarakat dan juga tenaga pedis Maksudnya APD bagi masyarakat Biasakan kita memakai masker Lalu juga cuci tangan Pakai sabun Dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan Dengan berlaku hidup bersih dan sehat Intervensi yang ketiga Kita harus melakukan turunkan kontak Jumlah kontak yang terjadi Dengan cara kita menjaga jarak Atau physical distancing Juga kita lakukan isolasi Atau karantina mandiri Terhadap ODP Dan juga terhadap OTG Dan kita juga melakukan Pembatasan komunitas Atau community containment Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Dan pesan saya Kita tetap melakukan disiplin-disiplin Dalam physical distancing Menjaga imunitas tubuh Dan juga menghindari perumunan Dan selalu memakai masker Dan juga jangan panik Tetap berdoa kepada Allah SWT Semoga kita semua mendapat perlindungan Dari Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang menanya Terima kasih